PEMBICARA 1 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 Kita ulang tahun bareng-bareng sama dia, dari jaman dulu kita ngerahin pertama kali dulu aku ngasih kadu apa otot ya, jam. Ada rencana apa di hari ulang tahun nih berduaan, apa mau sama anak-anak? Nanti malam sih seperti biasa, pokoknya kalau ulang tahun itu malam harus dinner dulu berduaan. Oh saya pikir harus apa? Semalam sih belum, cuma hari ini aja. Jadi abis mau mandi, kan papa kan suka ke kamar mandi pakai parfum, terus ada mama sama aku lagi kayak bersihin poni-poninya, terus bilangin ada acara kan nanyain, terus bilangin ada acara, tapi disini acara surprise. Ya hari ini mereka datang, itu kejutan buat saya yang pertama. Biasanya sih tiap tahun selalu datang ke inbox gitu kalau dirayain disini. Cuman saya mikirnya kan ini bukan weekend gitu, beberapa tahun belakangan sih kenanya weekend terus ya. Makanya saya kaget juga ngeliat anak-anak, lah pada bolos, pada bolos anak-anak. Tapi kata mamanya izin sebentar mereka sebentar lagi masuk sekolah, tapi ya happy lah maksudnya nyempetin untuk datang kesini buat saya. Pada malam hari, sebelum mendapat kejutan di panggung inbox, Andika telah diberi kejutan sederhana, tapi penuh romansa dari istrinya. Andika yang mengaku baru pulang kerja pada pukul 2 malam, disambut Usi dengan kue ulang tahun lengkap dengan ucapannya. Bahkan Usi memberi Andika 2 kado istimewa, berupa jam tangan mewah dan sebuah sandal. Selain itu, tadi malam Andika dan Usi juga melangsungkan acara dinner romantis berdua. Terima kasih buat istriku yang paling tersayang. Kalian jadi makasih anak-anakku yang terbesar buat aku banget deh barunya. Terima kasih buat surprise-nya. Terima kasih buat hotelnya. Jadi semangat tidur. Terus semalam juga saya udah dikasih kejutan kecil sama istri saya. Saya pulang syuting jam 2 malam, terus ternyata istri saya masih bangun. Dan dia udah nyiapin kue, bunga, dan juga kado buat saya. Kita celebrate kecil-kecil, terus kita ngobrol. Jadi sebulan yang lalu saya beli kado ketawan. Akhirnya udah dikasih duluan di sebulan yang lalu kado. Dan kemarin akhirnya semalam dadakan beli lagi. Jadi dapet 2 kado dia. Kado apa yang dikasih? Yang pertama jam, yang kedua itu sendal. Jadi dia lagi pengen banget sendal itu ya. Semua orang sih, ya bukan semua orang ya. Maksudnya memang saya tuh gak punya barang koleksi apa-apa gitu. Dan saya tuh jarang punya keinginan terhadap satu barang gitu. Tapi untuk yang satu itu tuh memang buat saya kayaknya impian saya banget gitu. Kebahagiaan Andika semakin sempurna ketika sebelum ulang tahunnya ia dan keluarga sempat libur bersama di Singapura. Meski disibukan berbagai kegiatannya, dari pagi hingga tak jarang bertemu pagi lagi. Namun Andika selalu punya waktu untuk keluarga tercinta. Selain menikmati berbagai wahana permainan, Andika mengajak anak-anak tercinta untuk menyaksikan konser Taylor Swift yang memang digemari anak-anaknya. Di kamera, naik apa? Naik mobil. Naik mobil. Kakak Meli lagi naik bumi ya? Yaudah ya, coba say hi. Bye. Enak sih ada fun gitu. Ada kita bisa ke Universal dua kali. Makanya itu kok sayang banget kenapa ga pas tanggal sebelasa di sana biar ngerai. Ngerai kemarin kan karena nonton Taylor Swift anak-anak, papanya sih yang malah ngasih ide duluan, papanya nonton Taylor Swift yoh gitu. Dan ternyata berbarengan deketan kan sama akhir ulang tahunnya. Kalau misalnya ulang tahunnya tanggal 10 aja kita bablasin. Di momentum ulang tahun yang ke-29, Andika juga sempat didera persoalan. Sebelumnya putri bungsu mereka sempat dicatut dan diakui sebagai anak orang lain di sosial media. Tapi benarkah hal ini tak membuat Usi dan Andika trauma sehingga terus menggugah foto kebersamaan keluarganya di Jagadmaya. Aku kan mengupload itu karena aku bangga sama anak-anak. Semua orang kan punya hak untuk bermain sosial media ya. Aku bangga sama suami aku, aku sering upload, aku bangga sama anak-anak. Ya itu halaman pribadi aku kan jadi aku tidak akan mengurangi. Orang-orang itu yang harus dihentikan. Selamat ulang tahun Andika Pratama anaknya Pak Bagio dan Ibu Sherly. Semoga di umur 29 ini makin mateng lagi, yang paling penting adalah sehat ya. Selamat ulang tahun buat Andika yang ke-29. Semoga diberikan kesehatan selalu, sukses selalu. Kisah tak kalah seru hadir dari serial Alif Season 2 yang sudah memasuki episode ketiga. Lalu bagaimana intrik konflik serial drama Turki ini yang terus saja mengundang rasa penasaran para penggemarnya? Tunggu kisah selengkapnya hanya di was-was setelah yang satu ini. Kakakmu mengalami kecelakaan selalu. Apa? Bagaimana keadaannya sekarang? Sampai jumpa.